Al-Fatihah 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 teman-teman sekalian, kita yakin yang seorang muslim harus jadikan sebagai sebuah prinsip hidupnya, kalau ada kehidupan akhirat di sana satu paket tuh, mulai proses kematian kemudian masuk ke alam barzah di kuburan kemudian hari kebangkitan dan hisap, kemudian surga dan neraka kalau anda yakin dengan ini, dan tanpa ini tentu anda tidak akan dianggap sebagai seorang yang beriman maka kehidupan akhirat ini harus menjadi sebuah target utama Allah subhanahu wa ta'ala mengancam dalam surah al-Qasas ayat 83 ini negeri akhirat itu yang penuh dengan segala macam kenikmatan di surga, tidak kami jadikan untuk dua golongan disebutkan saya adalah orang yang menyombongkan diri dan membuat kerusakan, subhanallah dua hal ini bersahabat sekali kapan seseorang sombong dia akan membuat kerusakan di muka bumi kapan seseorang membuat kerusakan di muka bumi, berarti dia sombong seperti itu, ya karena tidak akan mungkin terjadi dari orang-orang yang baik, orang yang berbakti kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia menyalahgunakan fasilitas yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala berikan dengan membuat kerusakan dan juga dia tidak akan merendahkan orang lain dan dia tahu dia sama saja dengan orang lain sebagai makhluk Allah subhanahu wa ta'ala sama-sama dari titik sperma yang terhina kalau tidak membuai sel telur maka akan dibuang oleh seorang wanita yang menerima sperma tersebut dengan dia cebok maaf dibuang Allah selalu mengatakan dari sperma yang terhina itu dia sama walaupun nanti dia setelah tubuh besar mungkin dia punya kelebihan paras wajah kulit poster tubuh itu kelebihan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan bukan untuk sombong tapi untuk justru bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena dia diberikan apa yang tidak diberikan pada orang lain diantara doa yang mulia diajarkan oleh Nabi alihi salatu wassalam adalah kalau kita kata Nabi salatu wassalam kalau kalian lihat sesuatu kekurangan atau satu kekurangan yang ada pada orang lain yang tidak ada pada diri kalian maka usyapkanlah Alhamdulillah alladhi aafani mimma abtala bihi segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari apa yang diujikan kepada orang ini wa fadhalani ala kathiri mimma khawla katafjidat dan telah memberikan aku kelebihan yang banyak dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya jadi harusnya kita seperti itu ya tidak boleh sama sekali menjadi orang yang sombong kapan Allah berikan anda kelebihan fisik Allah berikan kelebihan harta Allah berikan kelebihan jabatan Allah berikan kelebihan ya ilmu titel kalau di masa kita sekarang mungkin semua itu atau Allah berikan kelebihan anda misalnya lahir di keluarga yang terhormat maka semua itu bukan untuk bersombong tapi bagaimana justru kita merendah ya bagaimana justru kita merasa ini adalah sebuah nikmat yang harus saya syukuri dimana orang lain Allah tidak berikan ya sehingga kita betul-betul sibuk ya menikmati nikmat tersebut dengan diikuti bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala diikuti justru ya membesarkan nikmat itu dalam diri kita dan kita menganggap bahwasannya oh ini nikmat tidak semua orang Allah berikan oleh karena itu saya harus syukuri dan saya harus bisa justru berbagi misalnya kalau anda punya ilmu anda berbagi pada orang lain anda punya harta anda berbagi pada orang lain anda punya tips mungkin dalam perawatan diri tubuh misalnya anda ajarkan kepada orang lain itu yang akan menepis sifat sombong dan juga membuat kerusakan di muka bumi dan ini juga kita fahami berarti kalau orang itu justru menggunakan dalam hal kebaikan apa yang telah Allah berikan maka mereka berhak untuk mendapatkan surga nanti di akhirat sana kemudian boleh mengangkat dari yang kedua surah Isra ayat 37 yang bunyinya dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan sampai setinggi gunung ini hardikan yang sangat tegas dari samping cipta Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang masih sombong mereka masih sombong mereka merasa dirinya lebih karena kulitnya lebih putih mungkin wajahnya lebih tampan atau cantik postur tubuhnya lebih ideal misalnya kemudian mungkin jabatannya mungkin kendaraannya di sisi hartanya dia menganggap remeh orang lain Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan jangan sombong di muka bumi kamu juga dari sperma yang terhina awalnya kamu juga dari bayi yang tidak bisa berbuat apa-apa hanya bisa menangis kemudian tumbuh besar dan proses itu dirawat oleh sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala Allah jadikan kita memiliki ibu dan ayah yang terus sibuk yang membesarkan kita ayah bekerja banting tulang untuk mencari nafkah ibu misalnya merawat sampai kadang-kadang kurang tidurnya di malam hari karena memang harus merawat si anak manusia ini yang diamanakan kepada dia dan Allah tanamkan rasa cinta dan sayang dari orang tua kepada anak tersebut maka ini sebuah nimat yang luar biasa sampai akhirnya disekolahkan menjadi orang yang berpendidikan orang yang punya nama baik orang yang punya jabatan semua itu adalah kahunia dari Allah subhanahu wa ta'ala bukan dijadikan sebagai ajang bersombong begitu dia sudah Allah berikan kesempurnaan fisik kesempurnaan jabatan kesempurnaan harta kesempurnaan titel misalnya jenjang pendidikan maka dia jadikan sebagai ajang sombong itu tidak boleh Allah bilang tidak boleh sombong di muka bumi karena setinggi apapun titelmu sebanyak apapun hartamu secantik dan setampan apapun para sewajar dan seideal seideal apapun poster tubuhmu tetap saja intinya sebenarnya kamu tidak akan pernah bisa menembus bumi dan tidak akan pernah bisa mencapai tingginya gunung ini hardikan yang sangat luar biasa agar seseorang sampai ke level manapun yang dianggap oleh manusia level tinggi dan berhormat dari semua sisinya maka tetap saja dia tidak boleh menyombongkan diri kemudian firman Allah subhanahu wa ta'ala yang ketiga adalah surah luqman ayat 18 tentang wasiat luqman kepada anaknya yang bunyinya janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong dan jangan pula berjalan di muka bumi dengan angkuh sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri subhanallah orang yang sombong ini merasa lebih merasa lebih lebih hebat dari orang lain lebih hebat lebih cantik lebih gagah lebih sempurna fisiknya lebih pintar lebih kaya semua ini tidak disuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibenci dan Allah jadikan sebagai dosa besar sombong itu sampai dalam sebuah hadit dijelaskan tidak akan pernah masuk ke dalam surga orang yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari kesombongan tidak akan pernah masuk dalam surga nah ini peringatan yang luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala menulis Nabi Muhammad tidak akan masuk surga jadi sehebat apapun dia beribadah tetap tidak ada manfaat ibadah kalau dikuti dengan kesombongan ya jadi tidak akan bisa memberikan keselamatan kepada dia nah ini yang dimaksudkan karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak suka semua itu jadi sebaliknya seperti bab yang sebelumnya bagaimana Allah justru menyukai orang-orang yang tawadu Allah akan angkat derajat orang yang tawadu gitu kan makin dia berbau dengan masyarakat makin dia santun kalau ngomong makin dia dermawan ya karena memang kelebihan yang Allah berikan kepada dia dan dia tunjukkan dalam bentuk syukurnya dengan cara seperti tadi aplikasi di kehidupan dia baik itu adalah firman Allah yang ketiga firman Allah yang keempat yang diangkat oleh beliau tentang kisah karun yang sangat masyur dengan kesombongannya dan bagaimana masa hidupnya serta bagaimana akhir hidupnya dalam surah Al-Qasas ayat 76-81 bunyinya inna karuna كان min kawm musa fabag عليهم وآتي naahu min al-kunuz ma inna ma fatihah latan u' bil usb u' 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 wabtagi fima ataka allahu addara al-akhir wa latan nasibaka min addunya wa ahsin kama ahsan allahu ilay wala tabgi al-fasada fi al-arud inna allah la yuh bu al-muk sirin qala inna ma utituh ala ilmin indi awalam ya'lam an allah kan ahlak man awalam ya'lam an allah kan ahlak min qabli min al-kurun man huwashad minhu kuwata wakthar jama' wala yus'al wain ulubihim ul-mujerimun fakharej alakwam fi zinati qala alladzina yuridun al-haya ta al-dunya ya'laytana na mithle ma uti qarun inna lahu huwad huwad al-hazim wakala alladzina uutu al-ilma wailakum thbab allahi khairun liman amana wa amina salim wa la ayat yang panjang ini 76-81 terjemahannya sesungguhnya qarun nama sosok orang yang termasuk kaumnya Nabi Musa artinya dia dulunya orang yang beriman kepada Allah ya waktu masih miskin begitu dia bertemu dengan Nabi Musa dia minta agar Nabi Musa doakan Allah bukakan pintu rezeki Allah bukakan di pintu rezeki tetapi dia berlaku zalim kata Allah terhadap mereka dan kami telah menganugerahkan kepadanya pembendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang sangat kuat-kuat ada putut nomor 497 maksudnya saking banyaknya dan beragamnya jenis hartanya sampai-sampai yang ditugaskan mengurus hartanya merasa kewalahan lalu ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya janganlah engkau terlalu bangga atau sombong semuanya Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu tapi janganlah kamu lupakan bagianmu dari kenikmatan dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu jadi ini peringatan kaum karun kepada karunnya pada saat dia menyombongkan kemudian dikatakan dan cairah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu dan janganlah kamu lupakan bagianmu dari kenikmatan dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi ya sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan lalu karun berkata sesungguhnya aku diberi harta ini semata-mata karena ilmu yang ada padaku tidaklah dia tahu bahawasanya tidakkah dia tahu kata Allah bahawasanya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat darinya dan lebih banyak mengumpulkan harta tanda tanya dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka maksudnya orang-orang yang terdahulu yang telah Allah binasakan cukup dengar jangan lakukan hal yang sama dari sombongan karena akan datang akibat yang sama hukuman yang sama sebagaimana orang yang patut juga akan mendapatkan akibat yang sama maka keluar adalah korun pada saat itu kepada kaumnya dengan kemegahannya orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada korun sungai dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar tapi orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata celakalah kalian ketahuilah pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal dan tidak diperoleh pahala itu kecuali oleh orang-orang yang sabar jadi kalau kalian diberikan kekayaan ya sudah kalau diberikan kemiskinan ya sudah kalau diberikan kekayaan bersyukur diberikan ujian kemiskinan bersabar maka kami benamkan korun itu beserta rumahnya ke dalam bumi maka tidak ada baginya satu golongan pun yang menolongnya selain Allah dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri nah ini ayat panjang lebar bicara tentang masalah korun jadi sekali korun ini tadinya kaum Nabi Musa orang yang beriman kepada Allah miskin dia lalu dia minta kepada Nabi Musa agar Allah bukakan pintu rezeki lalu Allah berikan dia ilmu bolehlah pelan-pelan dia bisa ya pelajari emas kemudian punya tokoh sampai dia punya harta yang sangat melimpah pada saat Allah sudah bukakan dia pintu yang melimpah seperti itu tidak pernah lagi ibadah kepada Allah urusan Nabi Musa datang meminta agar dia keluarkan zakat hartanya ditolak bahkan dia bersekutu dengan Fir'aun yang pada saat itu orang kafir dan memang kufur kepada Allah dan Rasulnya Musa untuk membunuh Musa maka akhirnya Allah hukum dia dengan membinasakannya Allah buat goncang terjadi gempa tapi hanya di sekitar rumah dia lalu kemudian lonsor lalu masuklah seluruh harta-harta dan dia juga dengan rumahnya istananya semua masuk tenggelam dan keluarlah istilah semua harta yang tertimbun di kita harta korun ya harta karun berarti hartanya korun karena memang tertimbun pada saat sudah ditimbun Nabi Musa mengatakan Allah sudah menjadikan sebuah keputusannya bahwasannya harta dia tidak akan pernah bisa ada yang temukan Allah tanamkan di bumi sempat ada beberapa orang Bani Israel yang mau mengorek-ngorek mau mencoba mengambil mungkin bisa ada emas itu atau harta dia yang ditemukan maka setelah itu Musa lewat dan menyampaikan tentang masalah Allah sudah tidak mungkin ada yang bisa mengambilnya lagi karena ini menjadi pelajaran bagi manusia di masa itu dan juga di masa-masa kayak kita sekarang yang datang setelah warun itu maka mereka pernah yang meninggalkan dan di saat warun diberikan harta dia luar biasa dia bukan hanya sekedar menikmati pribadi tapi dia jadikan sebagai ajang sombong dia paling suka keluar pamer dipikul oleh pengawal-pengawalnya dia ada di atas geranda dan itu terbuat dari emas semuanya lalu dia suruh orang-orang pegawainya memikul-mikul harta tersebut keliling untuk diperlihatkan kepada kaumnya akhirnya terjadilah pada saat itu dua kelompok dari banyak Israel yang beriman kepada Ibu Suresh yang satu berharap agar bisa seperti korun bisa seperti korun namun diingatkan oleh kelompok yang kedua yaitu orang-orang yang beriman mengatakan jangan berharap seperti ini balasan disya Allah lebih banyak lebih besar gak usah khawatir nah pada saat Allah sementara tenggelamkan dia maka orang-orang yang tadinya berharap seperti korun pun mengatakan syukur kita tidak setutih dia gitu ya karena bisa saja kita tertimpa hal yang sama jadi seperti itu gambaran tentang masalah keadaan korun tapi inti sebenarnya dari kisah korun ini adalah orang yang sombong dia sombongkan diri tadinya dia dari sperma dan nilainya kemudian Allah pilih dia dari sekian miliar tetesan sperma itu komponen sperma itu dia yang lolos menjadi manusia dari kecil Allah buat sebuah sistem dia punya ibu dan ayah yang mengurus dia cuma bisa nangis pada saat bongk air besar bongk air kecil lapar tanpa bisa membahasakan ibunya selalu peduli ayahnya selalu peduli karena mereka bergadang untuk dia terus dibiayai sampai akhirnya mulai tumbuh besar dan begitu dia sudah mulai besar lalu dia mulai menyomongkan diri nah ini yang Allah benci sekali Allah tidak menyukai perbuatan-perbuatan seperti ini oleh karena itu teman-teman kalau Allah berikan kepada anda kelebihan fisik postur tubuh yang paras wajah anda berikan kelebihan harta kelebihan jabatan kelebihan titel dan segala macam jangan jadikan sebagai ajang sombong gak usah gitu sebutin oh saya dokter fulan dan fulan saya profesor dan itu kecuali memang kita lalu dibutuhkan untuk ditulis mungkin gak perlu mengatakan itu tahu di bimbing sana itu punya saya itu subhanallah kenapa gak bilang ini titipan Allah subhanahu wa ta'ala kenapa titipan anda kalau meninggal satu detik kemudian setelah itu dan ajal sudah datang sudah bukan jadi milik anda gitu kan bahkan di saat kita hidup pun sebenarnya ada hak orang lain yang menjadi ahli waris kita disitu ada haknya anak yang harus kita wajib berikan nafkah ada hak istri ada hak orang tua dan seterusnya kalau apa yang mau disombongkan pada saat meninggal tidak ada satu pun harta itu yang kita bawa ya oleh karena itu harus hati-hati sekali nah ayat-ayat ini memberikan pelajaran penting kepada kita semua tentang hati-hati agar jangan sampai sombong ya saudara ku siiman ada pertanyaan kecil sekarang seperti apa kita memahami sombong itu supaya kita jangan terjerumus menjadi orang yang sombong kan gitu nah jawabannya adalah disebutkan dalam hadith pertama dalam bab kita ini hadith yang pertama nomor 617 berbunyi dari Ibn Mas'udin radiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda hadith ini riwayatkan oleh Imam Muslim saudara ku siiman terjemahannya dari hadith ini adalah kata Nabi SAW tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya dan rasa sombong meskipun seberat biji sawing seseorang laki-laki dari kalangan sahabat bertanya sesungguhnya setiap orang itu menyukai manakala badunya bagus dan sandalnya juga bagus maka beliau SAW bersabda tentang definisi sombong itu sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia ada tulisan di bawahnya kalau teman-teman pegang buku batrul haq atau batrul haq adalah menolak dan tidak menerima kebenaran di depan pengucapnya dan gamtun nas adalah merendahkan manusia riwayat ini riwayat yang mulia sekali memberikan kepada kita tentang gambaran atau definisi daripada ya sombong bukan berarti orang yang pakai baju bagus orang yang pakai sendar dan sepatu bagus orang yang memiliki mobil bagus orang yang memiliki rumah bagus orang yang memiliki harta banyak melimpa orang yang memiliki titel yang tinggi misalnya jabatan yang tinggi juga ya itu kita sombong tidak tidak bisa kita langsung mencap orang itu sombong dengan hanya bahasa seperti ini lalu bagaimana caranya kita memahaminya sahabat ini cerdas pada saat Nabi SAW menyebutkan tidak akan masuk surga orangnya dalam hatinya seperti biji sawi dari kesombongan maka dia mengambil contoh yang paling sederhana bagaimana dengan orang yang pakai suka baju bagus kalau kita sekarang juga mungkin bermerek lah rapi bersih suka juga dengan sendar apakah itu termasuk kesombongan sehingga tidak masuk surga tadi karena Nabi SAW mengatakan tidak akan masuk surga orang yang seperti dalam hati memiliki kesombongan dalam hatinya seperti biji sawi berarti sedikit saja sudah cukup membuat tidak masuk dalam surga maka Nabi SAW mengatakan Allah itu indah suka dengan keindahan apa maknanya artinya memang kau dianjurkan oleh agama nanti Allah oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu pakai baju yang bagus Allah tidak pernah suruh pakai baju yang bebek robek yang kumuh Allah tidak pernah suruh pakai sendar yang compang-camping Allah tidak pernah menyuruh jangan pakai tunggangan yang bagus misalnya kalau zaman dulu tunggangannya untakuna zaman sekarang misalnya kendaraan jangan punya rumah yang bagus misalnya tidak pernah ada larangan seperti itu yang ada adalah Allah itu indah suka keindahan maksudnya silahkan kamu mau pakai baju bagus mau pakai sendar dan sepatu bagus mau punya rumah bagus mobil bagus yang penting ingat disini disebutkan Nabi SAW sombong itu adalah menolak kebenaran disaat dia salah diingatkan dia tidak mau terima kena merasa kok saya direndahkan padahal dia salah dan juga merendahkan manusia dia gunakan justru kelebihan dan kenikmatan yang Allah berikan untuk merendahkan manusia ini yang tidak boleh ini menarik sekali sebenarnya definisi yang disebutkan Nabi SAW dalam hal ini sehingga ada batasan sombong itu seperti apa sebenarnya jadi sekali lagi memang dia menolak kebenaran disaat sampai padanya dia merasa dia dihinakan diluruskan kesalahannya mungkin solatnya salah mungkin mungkinnya ibadah-ibadahnya seperti haji dan umrah salah mungkin sumber harta dia mungkin haram atau syubhad mungkin apa lembaga pendidikannya atau jurusan diambil mungkin malah jauh dari agama atau memerangi agama misal lalu dia mengatakan kamu tahu apa dia malah menghina orang lain nah ini ini yang dimaksud dengan kesombongan begitu juga dengan selalu merendahkan orang lain ah itu si fulat nah apa siapa sih dia nah itu berarti baru masuk dalam bab sombong seperti biasa teman-teman sekalian kita coba mengambil mutiara-mutiara hadithat atau faidahnya yang pertama adalah sombong penyebab masuk ke dalam meraka sombong penyebab masuk ke dalam api meraka dan itu sangat jelas dari hadith ini tidak akan masuk ke dalam surga orang yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari kesombongan ya berarti salah satu penolak orang itu masuk ke dalam surga dan bahkan berarti dia akan masuk ke dalam meraka kena kesombongan ingatlah maksiat yang pertama di maksiat Allah subhanahu wa ta'ala adalah kesombongannya iblis sebelumnya tidak ada maksiat di situ ya jadi kesombongan ini luar biasa itu juga pada saat terjadi ya kasus kobil dan habil dua anak nabi adam alaih serem karena ada kesombongan merasa diri lebih iri ya sehingga akhirnya dibunuh saudaranya kesombongan berapa banyak orang yang sombong dengan jabatannya dengan pendidikannya dengan hartanya lalu kemudian dia merendahkan orang lain nah ini semua yang masuk dalam ancaman tersebut ya kemudian pelajaran yang kedua anjuran dan dibolehkannya seseorang muslim itu justru berperampilan yang bagus yang penting jangan diikuti dengan kesombongan jangan merendahkan orang lain dan ini sekaligus membanta orang yang selalu menyalahgunakan atau menyalahfahami tentang definisi ya apa namanya tawabuk atau maaf zuhud tepatnya definisi zuhud karena seringkan dikatakan orang ini zuhud di dunia seperti apa zuhud itu bajunya kumu ya penampilannya kumu ya makanannya otikrim lembat tinggalnya bubuk padahal sebenarnya dia mampu beda kalau orang tidak mampu ya maka ini beraturan belakang dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala kita berbantakan dengan hadit ini bagaimana sahabat ini begitu Nabi SAW bilang tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya seperti biji sawit jadi kesombongan langsung belum masuk dalam contohnya Rasulullah orang banyak yang suka pakai baju bagus orang pakai sedal bagus apakah itu termasuk sombong lalu Nabi SAW mengatakan oh bukan Allah itu indah dan suka keindahan kalau kamu gunakan untuk merendahkan orang lain ya kamu gunakan justru kelihatan-kelihatan itu untuk menolak kebenaran yang disampaikan kepada kamu baru kamu sombong nah jadi jelas sekali disini batasan daripada sombong itu dimana dan definisinya seperti apa ya ini pelajaran dan juga ada hadith Nabi SAW yang mulia yang berbunyi yang disini Allah indah dan suka dengan keindahan itu dikuatkan dengan hadith lain Allah sangat suka melihat bekas nikmat di bekas nikmatnya pada hambanya jadi pernah ada sahabat penampilannya biasa sekali bahkan kita bisa bahasakan tanda putih disini kumuh ya maka Nabi SAW tanya sama dia apakah kamu punya harta zaman dulu orang jadikan patokan harta itu kalau punya tunggangan kalau kita sekarang kendaraannya dia mengatakan iya saya punya untah saya punya kuda bahkan punya bomba kalau tidak salah maka kata Nabi SAW kalau gitu mana kau dari bekas nikmatnya Allah kenapa seperti ini penampilanmu Islam tidak pernah menyuruh Anda kumuh Anda kotor justru Islam itu bersih Allah itu indah menyukai keindahan ini luar biasa maka kumuh jadikan sebagai doa doa Anda adalah Ya Allah zat yang maha indah sempurna kau niakanlah untuk keindahan itu kemudian yang ketiga adalah definisi daripada ini faedahnya definisi daripada sombong itu sendiri ya yaitu batarul haq wagam wagam tunnas ya menolak kebenaran dan juga merendahkan orang lain Islam ini tidak ada pada Anda Anda tidak dianggap sombong baik kita masuk ke riwayat yang selanjutnya yang kedua 600 urutan 618 dari awal belajar dari Salama bin Al-Akwa radiyallahu anhu anna rajulan akala inda rasulillahi sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallam fa'awam ma'rafa'a id ila fihi artinya bahwa ada seorang laki-laki makan di hadapan Rasulullah SAW dengan tangan kirinya yang dilarang dalam Islam dan dia bersabda, makanlah dengan tangan kananmu, maka orang itu menjawab saya tidak bisa maka Nabi SAW mengatakan semoga kau tidak bisa dia tidak mau hanya karena zombong, kata Nabi SAW Salamah berkata akhirnya orang itu benar-benar tidak bisa mengangkat tangan kanannya ke mulutnya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim mohon maaf hadis ini mulia sekali bagaimana Allah SWT memberikan gambaran melalui lisan Nabi Muhammad SAW seperti apa kejadian orang yang sombong dan akibatnya Nabi SAW seorang Nabi, ada wahyu yang sampai kepada beliau wahyu ini menyampaikan bagaimana sebenarnya orang yang sedang berhadapan dengan Nabi SAW kasusnya adalah seseorang makan dihadapan Nabi SAW dengan tangan kirinya tangan kirinya tidak boleh orang makan sebagai seorang Muslim dibikin juga dengan minum kata Nabi SAW janganlah makan dan minum dengan tangan kiri karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri jadi jelas adalah larangan tidak boleh gitu saya kidal kidal pun harus belajar kalau makan dan minum dengan tangan kanan maka Nabi SAW bilang kepada sahabatimu makan dengan tangan kanan lalu dia mengatakan saya tidak bisa tapi wahyu turun menyampaikan kepada Nabi orang ini bukan tidak bisa orang ini bukan cacat fisik memang dia tidak mau karena dia sombong maka Nabi SAW beritakan Allah bilang saya kalau gitu kalau gitu semoga aku tidak bisa karena kata Nabi SAW orang ini menolak apa yang aku perintahkan supaya makan dengan tangan hanya karena kesombongannya maka kata salamah radiyallahu alaihi perawi hadith ini maka setelah itu sahabat ini pun atau orang ini tidak bisa mengangkat tangannya atau menggunakan tangannya untuk makan ke mulutnya dengan tangan kanannya memang dia sudah menolak dari awal nah ini maksud namanya gamtul batarul haq dari definisi itu menolak kebenaran yang benar ajaran Orban Rasulullah adalah makan dengan tangan kanan dengan tangan kanan kenapa anda tidak mau saya sudah bilang tadi kalaupun anda bilang anda kidal ya anda harus belajar untuk makan dan minum misalnya daripada makan dan minum mungkin anda menulis dengan masyarakat itu lain tapi kalau makan dan minum tidak boleh harus ya anda lakukan dengan tangan kanan karena itu perintah Allah dan Rasulnya gitu kan ya insya Allah dengan terapi bisa sejumur baik dari hari ini kita ambil pelajaran teman-teman sekarang yang pertama adalah haramnya sombong itu dan hukuman bagi orang yang semua bisa datang seketika itulah yang terjadi disini karena orang itu tidak mau menggunakan tangan kanannya untuk makan dan minum akhirnya ya karena dia sombong maka Nabi SAW mendoakan semoga tidak bisa sebagai pelajaran gitu ya kemudian yang kedua bagaimana anjuran dalam Islam untuk makan dan minum dengan tangan kanan dan tidak boleh sama sekali makan dengan tangan kiri dengan alasan apapun kecuali tangan kanan anda puntu ya struk memang gak bisa sama sekali nah itu lain tapi kalau tidak jangan subhanallah batuk ini ya kita sama-sama saling berdoa semoga Allah SWT angkat semua penyakit dari kaum muslimin Allah ma'amin jadi ada anjuran pelajaran yang kedua untuk makan dan minum dengan tangan kanan dan dilarang dengan tangan kiri yang ketiga pelajarannya adalah mustajabnya doa Nabi SAW jadi Nabi SAW doakan orang ini karena memang dia sombong ya sudah karena kamu sombong semoga saja kalau tidak bisa makan dengan tangan kananmu maka setelah itu betul-betul diijabah doa Nabi alihissoratu wassalam kita masuk hadis ketiga dalam bab ini uran 619 dari awal belajar bumi dari Haritha bin Wahab dia berkata saya mendengar Rasulullah SAW bersabda ala ukhbirukum bi ahlin nar kullu utullin jawazin mustakbir maukah kalian aku beritahukan tentang penghuni neraka yaitu setiap orang yang keras orang yang kasar dan orang yang sombong hadis ini teribadkan oleh Bukhari dan muslim dan disini dikatakan syarah tentang hadis ini disebutkan dalam bab keutamaan orang-orang remah dan miskin dan tidak dikenal dari kalangan muslimin yang remah ini sudah pernah dijelaskan dikatakan disini nomor hadis 257 bunyi hadisnya dari Haritha bin Wahab dia berkata saya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda ala ukhbirukum bi ahli jannah maukah kalian aku beritahukan tentang penghuni surga yaitu orang yang lemah dan diremehkan tapi seandainya dia bersumpah atas sama Allah maka Allah akan mengabulkannya maukah kalian aku tunjukkan tentang penghuni neraka yaitu orang-orang yang keras itu yang diambil dari istilah utul artinya orang yang keras dan kasar jawad artinya orang yang suka menumpuk-numpuk harta dan kikir dan juga yang ketiga adalah mustakbir orang yang sombong disini dikatakan ada pun yang berpendapat bahwa orang yang berbadan besar yang sombong dalam cara berjalannya dan ada juga yang berpendapat adalah orang pendek yang perutnya buncit namun dia gunakan untuk kesombongan jadi ini penjelasan yang disampaikan dengan Alhamdulillah di bab ke-32 tentu kita sekarang sudah jauh ya namun potongan hadith ini terulang baik teman-teman sekalian kita masuk kepada faedah daripada hadith yang pertama adalah karena ini ada hubungannya dengan hadith nomor 257 tadi ahli surga itu justru orang-orang yang suka diremehkan direndahkan atau orang memang yang merendah dalam arti kata dia tawabu merendah karena Allah subhanahu wa ta'ala nah itu ahli surga sudah disebutkan tadi justru karena dekatnya dengan Allah subhanahu wa ta'ala kalau dia bersumber bersama Allah Allah kabulkan saya pernah melihat satu cuplikan dari salah satu dai dari Maroko seingat saya dia bercerita tentang kondisinya kondisi dia di musim haji dia bilang saya pernah datang haji kemudian pada saat saya datang ke sana kondisi subhanallah saya tidak dapat bus kalau tidak salah dan sulit untuk masuk ke dalam mekah sementara jemaah haji saya sudah masuk sudah masuk ke Saudi tidak mungkin pulang lagi ke negara dia bilang subhanallah saya tidak harus buat apa saya sudah coba lobby tetap saja tidak ada solusi terakhir dia bilang saya masuk ke satu masjid yang ada di sekitar situ lalu saya sholat dua rakat dengan niat setelah itu berdoa agar Allah berikan solusinya lalu lewatlah seseorang dia bilang dari orang yang miskin orang yang susah dari pegawai dari Bangladesh dia bilang yang orang ini pakai baju kayak cleaning service kita lalu saya bilang sama dia tolong doakan saya lagi punya masalah dia bilang subhanallah orang itu tiba-tiba menunjuk ke langit sambil mengatakan ya Tuhanku bantulah orang ini dia bilang subhanallah saat dia sudah selesai ucapkan itu tiba-tiba saja ada telepon masuk dari satu teman saya dari Maroko juga yang juga lagi kebetulan datang haji dia bilang kamu dimana sekarang saya bilang saya ada di masjid dan saya punya masalah begitu-begitu dia bilang saya ada kosong saya juga punya izin kalau mau bisa ikut dengan saya dan tiba-tiba saya dapat jalan keluar dan saya yakin justru karena doanya orang miskin subhanallah ya banyak orang yang kadang-kadang dianggap remi ternyata dia yang doanya mustajib dia sebenarnya sangat dekat dengan Allah maka jangan pernah angkat remi orang-orang yang susah bahkan bayi itu semua disuruhkan adalah orang-orang miskin kemudian belajaran yang kedua adalah tentang sifat penghuni neraka tiga isin disebutkan pelajaran yang kedua kita ambil dulu sifat yang pertama utul utul adalah orang yang keras dan kasar berarti ahli surga justru lembut dan ramah kan gitu nah ini salah satu bagian dari kesombongan sebenarnya kasar keras setiap ngomong selalu kasar utul katanya gak nyaman ada orang subhanallah kasar omongannya di setiap dia beraktifitas bahkan di kalangan da'i-da'i pun ada yang kadang-kadang kita bisa mengontrol disannya dengan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kita lihat temukan orang ini mungkin dalam rumah tangganya akan sama lingkungannya juga akan sama ada orang yang subhanallah menjaga pesantunannya kesopanannya utul katanya yang bagus yang ramah yang rapi yang tidak menyakiti orang lain bahkan pada saat dia disakiti pun dia masih bisa mengontrol agar tidak membalas keburuhan keburukan dengan keburukan dan keburukan yang sama ini yang pertama faedah yang ketiga dari hadith ini itu faedah pertama dari ahli surga faedah kedua adalah sifat pertama orang yang jadi ahli neraka faedah yang ketiga dari hadith adalah sifat kedua dari ahli neraka jawal yang sudah kita bacakan tadi di hadith nomor 257 kita kembali tadi ya ternyata itu penjelasannya adalah orang yang kaya suka menumpukan hakkan dan kikir berarti kikir nih sifatnya bakhil subhanallah orang yang sombong biasanya pasti kikir gitu kemudian kemudian yang ketiga sifat ahli neraka ini adalah faedah keempat dari hadith adalah jauh mustakbir orang yang sombong orang yang sombong ini saksi bahasan kita berarti orang yang sombong kalau tidak bertobat kepada Allah SWT ancamannya adalah neraka ya semoga Allah selamatkan kita dari itu semuanya baik teman-teman sekalian kita sudah berada di penghujung penghujung acara kita semoga apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat bagi kita semua dan Allah selamatkan kita secara totalitas dari semua pelanggan-pelanggan terutama masalah kesombongan yang kita bahas hari ini dan Allah selalu berikan kepada kita nikmat yang melimpah tentu dengan syaksa syukur dan juga tawabu Allahu'alam subhanakullama bihamdika asyadu an la ilah ilah tersakiru kawatubu ilai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati